Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, sebagian masyarakat di Indonesia masih memercayai dunia perdukunan. Alih-alih berobat ke dokter, mereka justru konsultasi kepada orang yang dianggap sakti dan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara mistis. Tidak saja untuk berobat, bagi mereka dukun adalah tempat mengadu segala persoalan hidup dari mulai masalah ekonomi, perjodohan, karir, dan lain sebagainya. Praktik perdukunan sendiri sudah dikenal sejak pra-Islam. Dalam bahasa dukun Arab diistilahkan dengan kahanah yang diartikan menginformasikan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada umumnya. Orang yang melakukan praktik perdukunan dinamakan kahin. Mengingat karena banyaknya para dukun pada saat ini, mereka mengklaim sebagai tabib ahli pengobatan alternatif dan ternyata mereka mengobati lewat sihir atau perdukunan. Apalagi mereka tersebar di beberapa wilayah dan berusaha untuk mengelabui orang-orang yang awam, maka perlu untuk dijelaskan, yaitu bahaya besar yang mengancam Islam dan umat Islam karena aktivitas tersebut berisi ketergantungan kepada selain Allah serta menyelisihi perintahnya dan perintah Rasulnya. Lantas, bagaimanakah sikap kita sebagai Muslim dalam menyikapi tentang praktik perdukunan? Tonton video ini hingga akhir. Praktik perdukunan sangat dilarang bagi umat Islam sebab banyak dalil yang bersumber dari kitab Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad yang melarang perbuatan tersebut. Imam Al-Hatabi Rahimahullah menjelaskan bahwa para dukun itu merupakan suatu kaum yang memiliki pikiran tajam, jiwa jelek, dan tabiat bersifat keapi-apian. Sehingga saitan suka kepada mereka karena ada kesesuaian dalam perkara-perkara ini dan juga saitan-saitan membantu mereka semaksimal mungkin. Lebih detail, Al-Qadi Iyad membagi dukun menjadi tiga jenis. Pertama, orang yang mengaku sakti karena memiliki pembantu berupa jin yang bertugas mencuri dengan perbincangan malaikat tentang perkara gaib semisal suratan takdir manusia. Jenis pertama ini sudah tidak ada sejak Nabi Muhammad diutus. Kedua, orang yang mengaku sakti sebab bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia normal seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri. Model yang kedua ini bisa benar dan juga berbohong, tapi kita dilarang untuk mempercayainya. Dukun seperti ini masih banyak ditemukan. Ketiga, ahli nujung, jenis dukun ini masih bisa dipercayai tapi banyaknya berdusta. Jenis yang ketiga ini termasuk Araf. Bagi orang yang tetap nekat ingin pergi ke dukun dan mempercayai dukun, maka ini akibatnya. Nabi S.A.W. pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat muslim, selain itu ada juga sabda nabi yang lain, yang artinya, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad, Hasan, penjelasan dari hadit tersebut, Sheikh Abdurrauf Al-Munawi mengatakan, jika seseorang meyakini seorang dukun mampu mengetahui hal-hal gaib tanpa perantara apapun, maka orang tersebut dianggap kafir. Akan tetapi jika ia meyakini pengetahuan dukun tentang perkara gaib tersebut melalui perantara jin yang telah mencuri dengar dari malaikat, maka tidak sampai kafir. Karena tidak ada satupun yang mengetahui segala yang gaib secara keseluruhan, kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Quran Surah An-Namal ayat 65 Pada prinsipnya tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, jika ada orang mengaku sakti dan bisa mengetahui hal-hal gaib, maka perlu dipertanyakan. Kendati demikian, Allah juga telah memberi kemampuan kepada orang-orang khusus untuk mengetahui sebagian perkara gaib seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang saleh melalui ilham. Dalam Al-Quran disebutkan dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Quran Surah Al-Jin ayat 26-27 Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bisa mengetahui hal-hal gaib kecuali orang-orang yang dia kehendakinya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa sebagian dari jin terkadang mencuri dengar dari para malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan ketika para malaikat tersebut berada di awan. Para jin mencuri dengar ketika para malaikat sedang berbicara di antara mereka tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi seperti kematian seseorang, kelahiran bayi, diangkatnya seseorang menduduki jabatan tertentu atau dipecatnya seseorang dari sebuah jabatan dan hal-hal lain yang Allah beritahukan kepada para malaikat. Karena memang Allah memberitahu para malaikat, para nabi dan para wali tentang sebagian perkara gaib dan tidak memberitahukan kepada mereka seluruh perkara gaib. Sesudah para jin tersebut mencuri dengar dari para malaikat, maka mereka turun ke bumi. Lalu mereka memberitahukan hal itu kepada orang-orang yang berteman dengan mereka dari kalangan manusia. Karena yang dilakukan oleh para jin itu adalah mencuri dengar, maka apa yang mereka dengar bisa jadi sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh para malaikat dan bisa jadi tidak sesuai. Waspadai juga orang-orang yang mengaku mampu menghadirkan malaikat dan roh orang telah meninggal, padahal kenyataannya yang mereka datangkan adalah jin. Roh orang yang bertakwa tidak ingin kembali ke dunia, meskipun mereka menguasai dunia dan seluruh isinya. Sedangkan roh orang kafir berada di bawah kekuasaan para malaikat penyiksa. Jelas para pembohong tersebut tidak akan mampu menarik dan merebut roh orang kafir dari para malaikat penyiksa. Jadi yang datang ke hadapan mereka, tiada lain adalah jin yang dulu mengetahui keadaan orang yang telah meninggal itu dan hidup bersamanya. Kita tidak akan memiliki timbangan syariat tanpa menimba ilmu agama dari para ulama ahlu sunnah yang terpercaya. Setiap kita menghadiri majelis-majelis ilmu agama, maka akan semakin kuat timbangan syariat di tangan kita. Seseorang yang mempelajari dan memahami ilmu agama dengan baik, maka ia akan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang terpuji dan yang keji, antara yang halal dan yang haram, antara kekufuran dan keimanan, antara kiai dan peramal, antara ustad dan dukun, dan antara ulama dan penyihir. Sebagai Muslim kita haram mempercayai dukun, karena hanya Allah yang bisa mengetahui hal-hal gaib. Jikapun ada orang yang mengaku bisa mengetahui hal gaib, maka perlu dicermati terlebih dahulu kepribadiannya, apakah dia orang saleh atau orang biasa yang punya kepentingan tertentu. Penting juga dicatat, tidak semua orang saleh juga bisa mendapatkan ilham, walahu alam bisawab.